hai hai semuanya jumpa lagi bersama Jayenal kali ini saya akan memberikan tutorial cara membentuk roti kura-kura tonton sampai habis ya teman-teman oke langsung saja disini menggunakan tepung agar mudah dalam membentuk ya teman-teman soalnya disini adonan saya sangat empuk ya Oke kita roll dari badannya dulu ya ini badannya kita roll terus itu kita balik lanjut untuk adonan kedua kita roll lagi setelah itu kita balik ya Nah disini saya menggunakan coklat ya teman-teman semua Oke setelah itu kita bulatin ya Nah kayak gini ya kita menguncinya biar tidak mudah bocor Oke lanjut kita roll untuk bagian tangannya Nah untuk bagian tangannya kita kita rollnya panjang ya teman-teman nah kayak gitu ya dilipat nah kita tabur lagi dengan tepung agar mudah dalam membentuk ya teman-teman nah lanjut kita roll bagian kakinya ya teman-teman semua nah ini bagian kakinya kita roll nah lalu kita lipat ya teman-teman semua Oke setelah bagian tangan dan kaki kita roll lanjut kita roll bagian kepalanya ya teman-teman nah ini bagian kepalanya kita roll Nah setelah itu kita lipat-lipat ya teman-teman Nah kayak gitu ya lanjut ini bagian ekor ya teman-teman bagian ekor harus panjang ya Nah kita roll baru kita lipat juga ya Nah kayak gitu ya teman-teman dibalur dengan tepung ya agar mudah dalam membentuk oke setelah semua adonan kita roll sekarang saya memindahkannya ke loyang teman-teman semua ya Nah saya memindahkan ke loyang bagian badannya terus saya naruh bagian tangannya teman-teman semua nah ini bagian tangannya kita bengkokin ke belakang ya terus dipanjangin ya teman-teman semua nah kayak gitu ya teman-teman lanjut dan naruh lagi bagian tangannya untuk adonan kedua nah kayak gitu ya dibengkokin ke ke belakang ya teman-teman semua nah baru kita susun diatasnya badannya setelah itu bagian kakinya ya teman-teman Nah kita ambil adonan untuk bagian kakinya ya teman-teman nah kita susun terus kita bengkokin nah disusun lalu dibengkokin ke bawah ya Nah kayak gitu ya teman-teman semua ini untuk bagian tangannya kita merapikan lagi masukin ke bagian belakang ya kita rapikan lagi biar nanti bentuknya nah itu cakep ya teman-teman bisa merapikannya lagi oke setelah itu saya menaruh ekornya nah itu ekornya teman-teman semua lanjut bagian kepalanya ditarik ya teman-teman nah kayak gitu ya ditarik nah baru dimasukin ini bagian kepalanya ya teman-teman kayak gini ya teman-teman semua ditarik dulu baru dimasukin Oke Nah setelah itu kita polis dengan kuning telur ya yang dicampur dengan susu cair Oke kita polis dulu semuanya di adonannya ya teman-teman semua setelah kita moles dengan telur kuning ya kuning telur ya yang dicampur susu lanjut kita motong bagian bibirnya ya teman-teman nah ini terus kita motong bagian tangannya dan kaki nah ini tangannya lagi terus kaki terpotong ya Nah kayak gitu ya teman-teman teman-teman semua ya diperhatikan ya Nah dipotong Oke setelah kita potong bagian kaki sama tangannya dan bibirnya lanjut kita menggunakan bambu ya di sini saya menggunakan tusukan sate ya Nah terus saya menggambarnya dulu ya membentuknya dulu ya jadi nanti gampang digambar memakai coklat batang yang sudah dicairkan nah ini saya bentuk lingkaran dulu dibentuk lingkaran dulu ya baru mengikuti garis yang tadi kita sudah menandanya dengan tusukan sate ya teman-teman semua nah kayak gini ya teman-teman nah lanjut bagian pinggirnya lagi kita garis ya Nah gitu ya pokoknya di garisnya jangan sampai ke tengah ya teman-teman karena nanti bagian tengahnya itu kita bentuk lingkar ya Nah setelah kayak gini baru kita fokus ke bagian tengahnya Nah kita lingkar ya kayak gitu ya teman-teman setelah itu bagian matanya kita kasih dengan coklat batang yang sudah dicairkan ya nah bagian matanya lanjut ke bagian mulutnya ya teman-teman nah ini nah kayak gini ya teman-teman semua Nah setelah itu ini didiamkan lah kurang lebih satu jamnya teman-teman dan di tahap ini saya skip ya teman-teman saya skip di tahap ini dan ini hasilnya setelah matang ya teman-teman cakep banget ya teman-teman roti kura-kuranya yang gemo ya teman-teman semua Oke saya rasa cukup sampai disini sampai bertemu di episode berikutnya tentang berbagai jenis bentuk roti hewan dan jangan lupa untuk like subscribe dan komen Terima kasih